Oke, Bang Kimer bisa mulai. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang seluruhnya. Selamat siang juga Prof. Rosa Agustina dari UI dan Dr. Jacob Helps dari Lancaster University. Jadi, kita sambil menanti peserta mencapai sebutlah 80, ini masih 63. Tapi ini sekaligus saya sampaikan bahwa ini acara juga disiarkan langsung di YouTube Auriga Nusantara. Juga ada di fanpage Auriga Nusantara. Jadi, di beberapa kanal sekaligus, termasuk di Zoom ini. Ya, kita mulai. Kalau kita biasa melihat kasus-kasus hukum sumber daya alam, ambillah misalnya kasus korupsi perizinan HTI di Riau yang ditangani KPK. putusan hukumnya memang bersalah dan terbukti, ada proses korupsi di sana. Tapi kalau kejadian di lapangannya, kerusakannya terjadi juga. Jadi, bahkan izinnya masih lanjut terus. Di sisi lain misalnya kita lihat kasus kalista alam di Aceh, putusannya bersalah, kemudian ada dendanya segala macam. Tapi, sawitnya jalan terus, kemulihannya enggak ada. Jadi, lingkungannya tetap rusak. Atau kalau kita lihat pada kasus yang akan kita bicarakan hari ini, kasus-kasus mengenai spesies-spesies dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal. Kita banyak melihat bahwa putusan-putusan hukum itu sudahlah putusannya rendah atau pidana badannya, hukuman badannya misalnya cuma beberapa bulan, pidana badannya juga kecil. Tapi juga tidak menyentuh aktor-aktor utama. Jadi, bukan dalang-dalangnya, tapi adalah pelaku teknis lapangan. Dan di sisi lain, kemudian kalau kita lihat pada realitasnya, satuannya itu hampir semua satwa di Indonesia menuju kepenahan. Jadi, secara populasi menurun semua, apalagi megafauna seperti harimau, gajah, badak, rangutan, dan lain-lain. Jadi, ini acara kita atau dirancang untuk mencoba mengarustamakan atau memainstreaming perspektif pemulihan dalam kasus-kasus hukum. Jadi, nanti berserta kita sudah hadir Prof. Rosa Agustina dari UI. Beliau buru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan juga ada Dr. Jacob Peltz dari Universitas Lanchester. Dan sebenarnya juga acara ini sesudah hampir dua tahun Auriga bersama Lanchester University melakukan kajian pada kasus-kasus hukum peragangan satwa selama ini dan juga di beberapa negara. Bagaimana nanti trennya? Nah, saya pikir untuk langsung kepada tema utama dan presentasi utama, kita langsung nanti ke Prof. Rosa. Prof. Rosa, silakan nanti Prof. 20 menit. Selanjutnya nanti langsung Prof. Dr. Jacob. Dan Bapak-Ibu sekalian, silakan mengajukan pertanyaan sembari presenter menyampaikan. Ada bisa memilih kolom chat kalau di Zoom atau Q&A-nya, atau juga kolom komen atau chat di YouTube. Ya, selanjutnya silakan Prof. Rosa. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Timmer Manurung. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Jakob. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Saya diminta untuk mempresentasikan hal mengenai peluang gugatan perdata untuk satwa liar yang dilindungi. Nah, dalam mengajukan gugatan di pengadilan itu hanya ada dua jenis gugatan. Gugatan one prestasi atau ingkar janji yang syaratnya adalah harus ada perjanjian dan yang kedua adalah gugatan perbuatan lawan hukum. Nah, pertama kita lihat siapa para pihaknya, siapa yang penggugat dan siapa yang digugat. Dalam hal ada kerusakan lingkungan, terutama pada satwa liar yang dilindungi. Next. Nah, para pihaknya itu yang pertama adalah perorangan atau bisa disebut juga orang dalam hukum. Kalau non-badan hukum itu disebut sebagai orang atau badan hukum. Nah, kalau perorangan atau badan hukum yang bisa diminta adalah bisa minta ganti rugi di sini. kemudian bisa juga minta dihentikan atau dilakukannya suatu perbuatan. Nah, kemudian yang kedua adalah organisasi lingkungan. Kalau untuk organisasi lingkungan dia tidak dapat menuntut ganti rugi. Tetapi hanya dapat menuntut dihentikannya atau dilakukannya suatu perbuatan juga bisa dapat menuntut kalau ada biaya-biaya real. Kemudian yang ketiga masyarakat melalui gugatan perwakilan atau class action. Kalau masyarakat ini kalau class action itu bisa mengajukan gugatan ganti rugi yang kemudian didistribusikan kepada anggota kelompok. Kemudian yang keempat itu warga negara atau citizen suit. Warga negara. Itu biasanya kalau warga negara tergugatnya adalah pemerintah. di sini juga tidak boleh menuntut ganti rugi tapi hanya menuntut dilakukan atau dihentikannya suatu perbuatan. Kemudian pemerintah bisa dilihat di undang-undang lingkungan hidup di pasal 90 ayat 1 itu bahwa pemerintah bisa minta ganti rugi kemudian juga minta di dalam petitumnya dilakukan atau dihentikannya perbuatan tertentu. Kemudian itu pengugatnya intinya adalah pengugat itu harus mempunyai kepentingan terhadap lingkungan hidup terutama dalam hal ini terhadap satwa liar yang dilindungi. Kemudian tergugatnya siapa? Ya tentu perusak lingkungan terhadap spesies dilindungi atau terancam punah. Kemudian juga bisa pedagang satwa liar ilegal kemudian pelaku yang diuntungkan dari suatu kejahatan dan secara finansial mampu membayar ganti rugi yang diajukan. Jadi memang kalau mengajukan gugatan ganti rugi itu harus dilakukan riset apakah si tergugat itu mampu membayar ganti rugi yang diajukan. Kemudian dalil gugatannya apa? Next. Nah dalil gugatan ini yang 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 pebiasa ada ya di dalam di pengadilan itu adalah perbuatan lawan hukum. Perbuatan lawan hukum diatur di pasal 1365 Kauha Berdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan lawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsurnya itu ada perbuatan perbuatan itu bisa sengaja bisa lalai kemudian perbuatan itu harus melawan hukum ada kerugian ada kesalahan dan tentu ada kausalitas atau ada hubungan sebab akibat antara perbuatan lawan hukum dengan kerugian. Nah, kemudian apa sih yang disebut sebagai melawan hukum kategorinya? Itu yang pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Nah, kita bisa rumuskan di sini kewajiban hukum si pelaku itu ada di undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, dan undang-undang yang terkait yang lain. Kemudian bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Hak subjektif orang lain itu bisa berupa hak kebendaan, bisa juga hak perorangan, atau juga kehormatan. Kemudian melanggar kaedah tata susilah, kemudian bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati atau patiha biasa disingkatnya yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Nah, kemudian kategori tuntutan yang dapat diajukan karena PMH. tentu adalah ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, kemudian ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, kemudian pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, kemudian melarang dilakukannya perbuatan tertentu, kemudian meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. kemudian nah, ini jenis kerugian. Apa yang bisa diminta kerugiannya? KUH Perdata, peradilan di Indonesia pada umumnya, itu mengenal ada kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang nyata. jadi bentuk kerugian yang timbul dan dapat dihitung secara langsung. Kerugian nyata. Kemudian kehilangan keuntungan yang diharapkan atau potential loss. Kehilangan keuntungan yang akan didapat seandainya tidak terjadi perbuatan lawan. Kemudian yang kedua kerugian imaterial. Kerugian disebut juga kerugian moral atau ideal. Jadi bentuknya adalah kompensasi terhadap rasa takut, terkejut, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup. Nah, di sini hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk yang imaterial. Nah, biasanya untuk kerugian imaterial, si penghugat selain dia menyebutkan jumlah kerugiannya, dia menyerahkan juga putusannya kepada hakim. Atau yang disebut ekebono, ex-ako etbono. Berikutnya, nah, nah sekarang, kalau tadi di di perdata pada umumnya, itu kan barang siapa yang karena salahnya merugikan orang lain, dia wajib mengganti kerugian. Nah, kemudian kalau di kerusakan lingkungan juga, barang siapa merusak lingkungan, mereka bertanggung jawab untuk memulihkan dampak dari kerusakan yang mereka timbulkan. Nah, misalnya kasus yang melibatkan spesies yang dipandang bernilai, misalnya spesies yang masuk dalam daftar yang dilindungi atau terancam punah dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature. Katakanlah itu orang hutan. dalil gugatannya misalnya apa ya, jual beli misalnya ya, perdagangan ilegal. Itu gugatannya perbuatan maner hukum yang tadi sudah disebutkan unsurnya. Yang pertama adalah harus dirinci perbuatannya apa dia menangkap, dia memindahkan, dia mengambil, dia misalnya kerusakan hutan yang menimbulkan satwa liar terganggu misalnya. Nah, itu harus dirinci perbuatannya. Perbuatannya apa. Kemudian juga yang kedua melawan hukumnya. Hukum apa yang dilanggar? misalnya undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, dan undang-undang lain yang terkait. Kemudian ada kerugian di dalam petitumnya itu yang intinya adalah memang kerugian. Kerugian material, bisa kerugian nyata, misalnya harga orang hutan itu berapa. Mengenai harganya, ini kan bisa dilihat dari bisa melalui penaksir, bisa juga biasanya melalui harga pasarannya. Kerugian nyata. Kemudian kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya orang hutan itu masih ada. Seandainya orang hutan itu masih ada, maka kalau saya lihat urayan yang dibuat oleh Aurega itu sudah rinci. Bahkan sampai selain harga, kemudian biaya litigasi, kemudian biaya pemindahan, dan lain-lain. sudah bisa dirinci. Kemudian ada juga misalnya seandainya orang hutan itu masih ada, maka mendatangkan misalnya pariwisata, apa sih namanya. Jadi ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena orang hutan itu sudah tidak ada. Bahkan saya baca juga ada orang hutan itu bisa menebarkan benih, kalau tidak salah ya. Benih-benih begitu. Nah ini jadi harus bisa dirinci juga kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi intinya adalah ganti rugi dalam perdata itu harus dirinci. kemudian kerugian imatril. Nah saya kerugian imatril ini kan tadi kesakitan misalnya kehilangan kesenangan hidup, terkejut. Nah menjadi pertanyaan kalau yang sakit itu orang hutan. Kalau yang terkejut yang kehilangan kesenangan karena tercerabut dari habitatnya misalnya. Diperdagangkan misalnya. Nah itu apakah bisa kita ajukan bugatan untuk kehilangan kesenangan dari si orang hutan itu. Biasanya kan manusia. Nah ini kan orang hutan ya. Nah ini bisa saja kita mengajukan klaim itu tapi pembuktiannya akan sulit. Bagaimana kita membuktikan si orang hutan itu. Mungkin kalau sakit bisa dibuktikan. Kalau dia kehilangan kesenangan hidup itu agak sulit ya pembuktiannya. Jadi intinya adalah selain undang-undang yang menentukan mengenai diganti rugi mengenai bagaimana diajukannya gugatan. Tapi mengenai dalil gugatan saya kira di pengadilan itu masih konvensional memakai dalil perbuatan melawan hukum. Apalagi kalau misalnya mengenai satwa liar ini kan pembuktiannya pembuktiannya tidak serumit mungkin pencemaran lingkungan. Maka kalau pencemaran lingkungan itu kita kenal ada secukur liabiliti untuk peringuan konsumen ada pembuktian terbalik. Jadi saya kira untuk peluangnya peluangnya itu dalil yang dipakai gugatan PMH dengan merumuskan perbuatannya kemudian hukumnya faktanya kemudian hukumnya kemudian ganti ruginya ganti rugi itu harus dirinci. Saya kira itu dulu Pak moderator nanti mungkin bisa berkembang melalui diskusi. Terima kasih. terima kasih Pak Prosa jadi perspektifnya jadi ternyata bahwa banyak hal yang bisa kita lihat ulang dari kasus-kasus hukum selama ini termasuk juga nanti mungkin soal bagaimana cara menghitungnya seperti apa nanti mungkin akan kita kita perdalam dari pertanyaan-pertanyaan. Bapak-Ibu sekalian kembali saya ingatkan bahwa silakan mengejukan pertanyaan pada kolom chat atau Q&A di Zoom atau chat di YouTube jadi ada sekitar lima puluhan di luar yang di Zoom yang saat ini menonton YouTube ini. Selanjutnya saya serahkan ke Jacob Dr. Jacob coach ini dari Lanchester University dia dia akan your presentation will be in English or bahasa? Campuran mungkin. Oke, campuran. Jadi apa, gado-gado presentasinya Bapak-Ibu sekalian dia akan melihat juga banyak kasus-kasus jenis di banyak negara terkait satwa di lingkungan. Silakan, Jacob. Terima kasih. Selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang terhormat Profesor Rosa Moderator Pak Timur dan teman-teman Terima kasih. Saya saya dari Lanchester University di Inggris dan saya sedikit malu yang pertama karena bahasa saya Indonesia masih kurang dan yang kedua karena saya bukan ahli hukum saya saya konservasi tapi saya sangat tertarik kepada hukum karena menurut saya itu satu cara untuk mengkuatkan konservasi di Indonesia dan di negara lain juga dan saya sangat tertarik kepada topik TSL Illegal Wildlife Trade dan presentasi saya mudah-mudahan akan sangat komplementar dengan yang dari Profesor Rosa sangat menarik karena saya bukan ahli hukum saya mulai dari awal saya tidak mulai dengan hukum tapi saya mulai dengan kerusakan saya ingin memahami kesalahan di lingkungan yang terjadi dan kemudian berfikir tentang law jadi pertanyaan saya yang pertama apa kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh perdagangan TSL Illegal dan yang kedua apakah kita bisa pakai instrumen hukum untuk untuk perbaiki kerusakan dan kerugian yang ada dari TSL saya mau pilih contoh hewan tranggiling yang pasti anda semua kenal ya this is a small mammal very unusual has scales across its body and is illegally traded for meat and also for belief in the medicinal use of its scales primarily for trade to China this this is a highly endangered critically endangered species and also a legally protected species usually when we're thinking about the harm that occurs kerusakan yang ada di dalam satu kasus TSL dengan teranggilin kita pikir kepada satu atau dua atau dua puluh individu yang ada di dalam kasus itu tapi kita juga harus pikir di dalam kasus itu juga ada kerusakan kerugian yang lain kita harus pikir kepada rehabilitasi hewan itu jika masih masih hidup kita harus juga pikir kepada populasi hewan teranggiling karena ini jenis yang sangat protected dan critically endangered kita harus pikir bagaimana satu atau dua atau dua puluh individu apa akan impak kepada populasi jenis itu dan apa akan impak dampak terhadap ekosistem di dalam contoh ini teranggiling sangat penting untuk makan sangat serangga ya pest control apa yang lain individu ini jenis ini is a species that we do not know very much about so there's a great deal of scientific research that has yet to be conducted on species so there's a huge amount of scientific and cultural value because there's so much unknown that we have not been able to research yet so there's a value there when these individuals and these species is reduced also we have to think about because this is a protected species there's a huge amount of public resources that are being spent to monitor and research and protect these individuals and when individuals of that species are killed it has an impact on your and my tax dollars the other thing we can think about is that Professor Rosa was talking about immaterial harm including moral damages we have to think about what happens when there's a huge amount of illegal wildlife trade in Indonesia or in another country what does that do to reputation and to public trust if we're not able to keep our most protected species actually protected in the wild so I would like to pick satu contoh ini satu kasus dari Medan dan ini kasus cukup besar ini kasus dari lima tahun yang lalu dan di dalam kasus ini ada banyak teranggiling yang 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 di trade di dalam TSL legal ada lebih dari 80 individu yang masih hidup and these are being traded alive untuk tagging for their meat and these had to be released back into a wild area afterward for rehabilitation but on top of that there was five tons of 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 their scales that were being traded for the sorry of the frozen meat but also of the scales from those five tons of animals the sisik that were being traded for the medicinal use so we have all this meat all these scales and these live animals usually in a case like this we take a criminal law approach and in this case that's what happened the individual was caught and you can see here the putusan one year five months imprisonment so they've taken liberty from someone and a fine and now you can see that the fine is not very high about 3,500 US dollars for 89 animals and five tons of frozen meat and 77 kilos of scales so then we have to ask ourselves the question is this type of criminal law approach an effective deterrent and is it fair right I think I mean I'm not a lawyer but I know and I think that most of society has an expectation that the law should be fair right the punishment should match the crime but also the remedy the things that the law gives us to fix should also match the harm that was caused and so this is when we can start civil law and we know for me actually coming from outside we have many cases of civil law that we're familiar with internationally for environmental harm and this is one of the most famous ones I think internationally that many of you will have heard about the Exxon Belize right a huge oil spill and this case right going back to 1989 in Alaska and in this case there was a denda which was very high huge criminal fine over 25 million US dollars but there were also huge awards through private civil liability suits and that was to individual fishermen who could no longer go out and fish because that environmental harm had impacted on their livelihoods but also a huge civil liability amount for rehabilitation of the environment in this case is really inspirational because it shows us that law doesn't only punish laws can also be used in these huge environmental cases to think about remedies for some victim and the environment as one of those victims and so when I lived in Indonesia some years ago something very exciting happened a case of world importance and that was the Pt Kalista Alam case which many of you will be familiar with this is illegal burning for oil palm plantation in North Sumatra in Aceh and in this case again there was a criminal fine incarceration right the traditional route but also there was a recognition that this wasn't enough there needed to also be a request to remedy the harm so in this case we had over a claim for over 20 US million dollars to try and improve the environment and of course I think most of you know this case so my question was why are we not seeing this type of case more often in Indonesia and other countries and of course Professor Rosa has already spoken about some of the challenges but also the opportunities that could be used so that these types of cases could be viable including in wildlife cases how can we think about all of these types of harm in the case and is there a match how can we make that match well if we look at the case there is some match already right these are all of the different types of harm that were recognized in that case and the different approaches to value economy and you can see that sumber daya hayati and biode birisitas yang buat service decomposing and genetic resources they were recognized in that case and so what that tells us is that Indonesian law and Indonesian practices already recognizing that we can incorporate biodiversity and harm to plants and animals in these cases and that is not just recognizing the value of those individual plants and animals but also as you can see on the bottom line the fact that we can use the law to demand environmental restoration and it's not just in Indonesia where this is happening this is another case that happened just at the end of last year really exciting in this case a group of illegal fishermen were fishing fish and shellfish including protected species and included inside of a protected tamal national marine area in France and they were selling these to very expensive restaurants and in this case this is the case of TSL in France right illegal wildlife trade of protected fish a huge ruling was made using relatively new legislation in France and that included over 450,000 euros in order to restore the environment the ecological harm that had been caused by TSL 50,000 euros because they recognized that that TSL had caused an impact on the park this Calanque national park their ability to accomplish their mandate another $50,000 in these immaterial damages to the harm to the reputation of the park which had been undermined because people expect the park to be able to protect its species and in this case that the SL had undermined that on top of that they also made a claim successful claim against the five restaurants that were buying that wildlife illegally and that was also for reducing the trust and for those immaterial harms that were being caused as a result of this case of the SL if we go back in history a little bit further we can find other examples this is the blackbird mine case in the United States this case is a little bit different because in this case the harm was not directly to the species it was also an environmental pollution case this of course affecting many different species in the ecosystem but the thing that the plaintiff in this case chose to focus on was the Chinook salmon because this is a really protected and threatened species that was most affected and most visibly affected by this pollution and so even this is in a TSL case we can see that the focus was on harm to individual species and in this case court ruled that the individuals responsible the companies responsible for causing this environmental harm had to provide remedy in this case it was that they had to provide compensation to government agencies who had been doing the cleanup of that river system but also they identified a series of actions that were needed in order to return the population of the Chinook salmon because of the population there were no salmon left and so they said you're going to need to take all these actions and you see that that was worth over two and a half million dollars they said that's not all you also someone needs to monitor this entire process someone needs to oversee this process so they also ruled that there needed to be about a million US dollars in costs for the agency that was going to oversee the restoration plan and that's a restoration plan that continues to this day but there's a question that everybody has and that in fact we've been looking at in some of our research we have to have a claim right we have to have a request to the court and that can be a request to the court to ask the defendant to take conservation actions or to give us a certain amount I told you this amount 450,000 euros how did they come up with that amount well they could have gone and said well we come up with a calculation of but the doesn't tell us what is it going to take to fix that situation right so what they said is we're going to come up with an estimate this is the national park we know how much it costs the national park to protect itself so they came up with a cost per meter of protected area and they came up with an estimate of how much area had been affected and how much it costs per area to protect and they said that's that's our best guess of how much it's going to cost to protect into the future so these fish populations can return in the US case in this salmon case in Idaho I told you that there was about two and a half million US dollars in restoration how did they came up with that well they said they came up they didn't look at they said let's look at what are the actions based on science that are needed in order to return salmon populations they said actually normally this river in a healthy situation should have about 200 mature reproducing adult salmon so that is our target we would like to return the population to that so what actions do we have to do they asked the scientists well we need to build a hatchery so that the fish can start so that we can protect the young fish and then reintroduce them into the wild we then also need to build a fish trap so that we can catch some of those adult fish bring them into the hatchery get that right this depends on every species is going to be different salmon of course will be very different from the orangutan example that professor rosa gave or the triangling example that I used earlier but what is the science so in that case they decided these are the actions and then they decided what would those actions cost and that's how so if we come back to this type of case of triangling where we already used criminal law if we were to use civil law well what sorts of things would we want well remember I told you there are 89 animals alive well those animals triangling have very special diet they're very unique animal so they need special care so we have to care for and then release those animals into the wild we release them where should we release them what is the existing population where can we release them where we will be sure that they would survive all of this has a lot of cost cost to either or ministry or LSM and the question is why should the public be paying for it when the perpetrator the person doing this the SL caused that harm so these are the actual material costs that could be recovered from a perpetrator the other thing is that remember I told you there are five ton daging baku of trangiling and all the seasick well the estimate based on the science is that that is equal to about 213 individual pangolin so now the population of pangolin decrease because of this case so my question is what actions do we need to take to increase the population by 213 animals we have to go ask the experts what do they think should we create a breeding facility like in the case of salmon for pangolin actually the scientists tell us not appropriate maybe we need to improve the habitat maybe we need to protect more area where those pangolins are existing but the area is not protected yet maybe we need to set up a community conservation action these are questions that we can ask to the pangolin experts what they think are the best strategies we can use and then we can come up with an estimate of what that will cost in order to increase the population because that's the harm that was types of immaterial harm to reputation to science to culture that are caused when we harm a critically endangered species about which we have very little scientific data and maybe the remedies will be financial compensation but maybe they're going to be other things maybe they're going to involve public apology maybe they're going to involve public prayer and these are things that we have seen happen in Indonesian cases and indeed in other countries because we know that when we are injured that of course sometimes money is the correct remedy but sometimes it's other things that help to make us whole and civil law allows us to request those things but of course until now Indonesia and other countries do not have a lot of experience with these things we don't know how much to charge we don't know what those remedies are it shows us the way but there's still a lot of challenges so in this project that I've been helping to coordinate one of the questions that I'm asking I'm not a lawyer right but one of the questions that I've been asking in cooperation with NGOs and colleagues in Lippi and people who are scientists studying these species is what is the harm that is caused what are the things that would be required to provide remedy and then we can pass that to the lawyers who can think about how the law interacts with that harm that we have been researching on the ground and if you would like more information about the project we put together some initial ideas you can see on my site for the wild project there's the link but of course also Auriga has been doing a lot of work on this from more from the legal aspects and there's more information available on their website as well yeah terima and nanti mungkin saya akan sesudah dari Prof. Ini kadang-kadang kan bukan kadang-kadang jadi konon hukum itu sebenarnya mencerminkan nilai-nilai kita nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita dan hukum itu kadang bisa dilihat dari putusan-putusan pengadilan nah menurut Prof. ada dua nanti pertanyaan saya menurut Prof. apa yang kira-kira menghambat sehingga putusan-putusan belum mencerminkan misalnya nilai kerugian itu sendiri satu yang kedua terhadap kasus yang sudah ada sebutlah misalnya kita tidak puas pada misalnya ada perdagangan hari kulit harimau dihukum hanya tiga bulan genda cuma 50 juta untuk biaya penyidik saja untuk melakukan investigasi lebih dari 50 juta jadi rugi negara secara hitung-hitung sederhana saja bayar gajinya penyidik bayar gajinya jaksa proses pengumpulan alat bukti segala macam itu saja sudah jauh di atas 50 juta sebagai misalnya nah menurut Prof. Prof. memungkinkan tidak kita mengajukan misalnya proses perdata terhadap satu kasus pidana yang sudah berjalan silahkan Prof sebelum nanti ke Cekob yang pertama mengenai perbedaan nilai kerugian memang di pengadilan Indonesia itu tidak ada standar berapa besar kerugian untuk peristiwa yang sama beda pengadilan beda hakim bisa beda jumlah kerugian karena mengenai valuasi kerugian itu kan harusnya itu dilihat dari kerugian yang nyata tadi prinsip secara umum itu sudah ada di KUH perdata di 1246 KUH perdata itu dikatakan bahwa kerugian yang nyata dan langsung sebagai akibat perbuatan dan kemudian kehilangan keuntungan yang diharapkan nah itu hitung-hitungannya itu kan kerugian yang nyata itu tadi diprediksi mungkin kurang tepat ya kalau lihat nilai pasar karena memang apa namanya katakanlah nilai seekor terenggiling itu kan tidak bisa misalnya banyak aspek yang harus ikut dihitung dari pemeliharaannya dari makanannya dari semuanya nah itu yang mungkin perlu ada pengetahuan karena hakim di Indonesia itu kan selain sebagai penentu keadilan dia juga sebagai menghitung ya berapa jumlah kerugiannya dengan bantuan ahli tentunya jadi menurut saya harus harus ada pengetahuan harus ada pengetahuan mengenai sebetulnya berapa nilai dari binatang-binatang yang langka yang dilindungi itu tadi ya jadi memang di Indonesia belum 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 ada sih belum ada standar ya belum ada pedoman atau valuasi mengenai kerugian hitungan-hitungan yang tepat mengenai kerugian jadi untuk satu perbuatan bisa berbeda-beda kerugiannya ya jumlah kerugiannya kemudian mengenai apakah untuk peristiwa yang untuk kasus yang sudah diputuskan pidana bersalah apakah bisa bisa dimintakan ganti rugi bisa at least itu sudah terbukti ada pembuktian mengenai kesalahannya ya bahwa dia bersalah ya telah merugikan orang lain telah merugikan negara telah merugikan lingkungan misalnya ya itu bisa dimintakan gugatan ganti ruginya kemudian yang ketiga mengenai tidak seimbang antara biaya menggapai keadilan biaya litigasi katakanlah itu dengan ganti rugi yang didapat kadang-kadang tidak seimbang tadi yang dikatakan Pak Timer ya nah itu bagaimana bagaimana mengatasi ini sulit ya untuk mengatakan bahwa bahwa oh pasti bisa lah gitu ya bahwa pasti bisa ada ganti rugi yang lebih besar dari biaya litigasi tergantung pada hakimnya karena memang semua tergantung pada berapa kalau mengatakan legal knowledge ya tergantung pada ya tentu pengetahuan hakim tergantung pada kebijakan hakimnya ya tergantung pada putusan hakim memang pada akhirnya ya tapi diharapkan kalau misalnya kita punya punya apa ya satu standar ya bahwa untuk satwa liar itu minimum ganti rugi sekian-sekian gitu saya saya sebetulnya memimpikan ada pengadilan khusus lingkungan hidup ya kan ada pengadilan perikanan ada pengadilan pajak ada pengadilan kepailitan kenapa tidak ada pengadilan khusus untuk kasus lingkungan hidup gitu dengan hakim-hakim yang pengetahuannya cukup mengenai lingkungan hidup mengenai ketentuan-ketentuan lingkungan hidup mengenai konvensi dan sebagainya ya saya kira saya kira itu Pak Dimer terima kasih Prof tampak tadi bahwa memang saya lihat dari peserta di sini banyak yang praktisi-praktisi lapangan konservasi sebelumnya begitu spesies jadi mungkin memang sekaligus mengindikasikan dari Prof tadi Prof Prof tadi bahwa tantangan kita depan justru adalah mengedukasi jaksa dan hakim terkait teknikalitis soal ini mereka sebetulnya sudah pinter hakim civil law itu dianggapnya ahli oh gitu ya jadi kita memang harus jadi ahlinya ahli kalau gitu Jacob ini soal ke sains yang kemudian bagaimana dia dibawa ke ruang sidang atau ruang keputusan di negara-negara yang tadi Jacob contohkan atau di kasus-kasus tadi apa pembeda utamanya yang menurut pantauan Jacob dengan kasus-kasus yang Indonesia sudah ada Kalista Indonesia itu contoh menarik juga ada kasus di Sumatera Selatan yang kasus kebakaran yang kemudian satu perusahaan membayar sekitar kalau tidak salah 90-an miliar jadi memang penggunaan instrumen perdata juga agak meningkat belakangan di Indonesia dan itu saya pikir tentu bagus nah pada kasus-kasus yang tadi dimana perbedaannya apakah misalnya di kelembagaannya yang memang kuat atau di sainsnya yang memang kuat atau apa menurut Jacob sehingga nanti itu menjadi pembelajaran untuk barangkali bisa dicontoh di Indonesia sorry I want to confirm that I understand your question you're asking about this sorry yeah it's what's the let's say the differences or the lesson learned from the cases out there from those cases yeah 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 I think there are a couple of a couple of I think there are a couple of different lessons the first one is that environmental law is very young I think that's important to remember civil law is ancient and we at the beginning contract law property law all of these things I'm sure they had a lot of challenges of how how should we do it I mean if we think in so so if we think by comparison environmental law and so it's not surprising that Indonesia has these questions but the U.S. has these questions Costa Rica my country has these questions these are not unique so even in this French case which is the first case like it in certainly in France probably maybe in the world there's no recipe and so they're seeing step by step how do you do it so I think that's the first lesson is that we don't have a recipe yet but it is possible is a general approach to valuation not a price list right per species not a recipe of how to come up with a number but an approach and in that approach both in the US case as well as the French case the question is what do we need to do and then you come up with the amount the question is not what is the law say about how you should do this or what is the legal the question is how we must improve and at the other thing from the scientific perspective is that prosecutors and most plaintiffs and most judges are not scientists that's the other thing so it's our responsibility to use the science that we have in the best way we can to explain causation clearly to explain remedies clearly now do you if if you ask me how are you 100% sure that if you remove 89 pangolin no I'm not because science is different than law but I can create for you a very clear explanation about relationships based on ecological principles based on probability based on established scientific patterns of causation and relationships but it's my responsibility to explain it to the judge or for one of my colleagues to explain it in whatever way in a way that is clear and understandable and builds confidence that these relationships that we're claiming actually exist so I would say those are the three lessons we don't know how but there is an approach and we can present the science in ways that are convincing even where there scientific uncertainty jadi memang jalan panjang memang senangnya kalau berdiskusi dengan Jakob ini selalu kita di challenge sama dia dengan harapan itu ada gitu ya kadang-kadang kita suka prustasi memang melihat situasi tapi tapi jelas tadi bahwa dan ada banyak contoh saya mulai akan masuk ke pertanyaan yang dari nanti Prof Rosa atau Jakob kalau misalnya bisa melihat chat atau Youtube silahkan juga dan langsung nanti saya misalnya mulai dari pertanyaan dari saya lihat tadi ada dari Darmawan Liswanto beliau ini penggiat konservasi lama banyak dulu melusukan ini kasus-kasus peregangan satwa pertanyaannya kira-kira begini bagaimana menggabungkan jadi kalau dari bunyinya saya ini Darmawan saya modif dikit bagaimana menggabungkan instrumen konservasi di Indonesia undang-undang lima misalnya dengan lingkungan hidup jadi apakah itu dimungkinkan atau harus itu harus saling menegasikan gitu mungkin itu yang yang kedua dari Andi Mutakin ini Prof. Rosa dulu sebenarnya walaupun itu pernah mematerialkan kerugian satwa kalau nggak salah kasus kota panjang dibawa ke Jepang itu kalau nggak salah soal dam pembangunan waduk di Sumatera Barat saya agak modif dikit lagi ini ini kan satuannya kan nggak bisa ngomong satuannya nggak bisa beracara memungkinkan nggak misalnya warga negara biasa mengatasnamakan si satwa itu mewakili si satwa itu membuatnya menjadi kasus hukum dan nah kira-kira itu pertanyaan Prof. Rosa sudah senyum silahkan Prof nanti mungkin Jacob juga bisa masuk menambah-nambahin atau menambahin dan melengkapi atau punya perspektif berbeda silahkan Prof dan Jacob masih di mute Prof oh ya siapa dulu silahkan Prof Rosa ya mengenai tadi ya kerugian satwa apa kita bisa mewakili satwa satwanya itu kan nggak bisa ngomong ya nggak bisa beracara sama halnya tadi saya ilustrasikan kalau kita minta kerugian imatril ya kerugian imatril itu kan biasanya terkait dengan rasa sakit ya kemudian ketidak senangan hidup gitu nah itu kan biasanya ke orang nah apakah kita bisa mewakili rasa sakitnya si terenggiling atau rasa sakitnya badak ya harimau kemudian dia tidak senang karena tercerabut misalnya dari habitatnya nah itu apa apa kita bisa ya untuk klaim itu sih tadi saya katakan bisa saja tapi pembuktiannya itu akan sulit ya nah sebetulnya kita tidak mewakili satwanya tetapi mewakili kewajiban kita ya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik untuk mendapatkan apa namanya semuanya itu berdasarkan ketentuan yang ada di undang-undang itu kan tadi ada kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum kita ya itu kan sudah sudah melawan hukum jadi itu sebetulnya kewajiban kita sebagai warga negara ya bukan untuk mewakili si satwa ya dengan surat puasa satwa misalnya memberikan surat puasa itu kan tidak mungkin jadi jadi kita sebagai warga negara berdasarkan undang-undang kita punya kewajiban untuk memelihara lingkungan gitu ya kemudian yang pertama tadi sebetulnya ya bagaimana menggabungkan instrumen apa tadi lengkapnya Pak Timmer spesies itu kadang dilihat sebagai domainnya undang-undang konservasi nah kadang agak tidak pas kadang dirasa kalau pakai instrumen undang-undang lingkungan hidup pertanyaannya lebih saya modif sebenarnya pertanyaannya memungkinkan gak dua itu dipakai pada satu kasus atau pada kasus yang sudah ada kemudian diperdatakan lagi oh mungkin saya kira sih memungkinkan untuk menggabungkan undang-undang konservasi dan dengan undang-undang lingkungan hidup kalau kita sebetulnya yang penting itu adalah kan dasar hukumnya dalil gugatannya kalau dalil gugatannya adalah melawan hukum itu kan bertentangan dengan kewajiban hukum artinya kan bertentangan dengan undang-undang konservasi dengan undang-undang lingkungan hidup mudah-mudahan ini menjawab terima kasih saya lihat sebenarnya komen dermawan di bawah kemudian dia agak mengkoreksi juga pertanyaannya jadi sudah mewakili silahkan Jacob jadi saya faham tradisional ketika saya memikirkan about species conservation dan TSL kita pikir kepada law nomor lima ya and when we're thinking about environmental harm we think about law number 32 ya sure but find me a scientist find me a member of society who does not consider harm to a critically endangered species a form of environmental harm if we think about anybody who's right conservationist we have a pyramid right we talk about different types of ecosystem services right but what is below all of those ecosystem services it's always biodiversity you cannot have an ecosystem without biodiversity so harm to that biodiversity particularly when it's threatened endangered biodiversity is by definition environmental harm and so that means that the things that we have been pursuing via law number five at least from a conservation scientific perspective we can and must approach as environmental harm via law 32 now I know it's not as easy as that right because the law has many nuances including the requirement as Professor mentioned earlier about environmental standards so keep in mind first that I'm starting with what the law should be able to do and then we're looking at application rather than the law telling us what we can and cannot do because let's remember law is as Professor was also saying is subject to interpretation of individual judges and also the way it's applied has changed over time and environmental law indeed because it's so new requires us to be seeing how it's going to work in real life and in fact I think the establishment of environmental standards which has been done for pollutants and is done for area of harm and has done for different ecosystems like palm oil that has been evolved over time also can be done very easily for species because we have standards for species the IUCN red list criteria which tell us when a species is critically endangered the law number five already tells us which species are protected and so if you harm those species are you causing environmental harm if it's protected probably you're not just harming the one orangutan you're also harming the species and that is thus environmental harm so I think that there are a lot of technical aspects that we have to work through and we have to accept that not all judges will recognize this but the logic is there the science is there and just one other point that I would like to make fires fires driven by palm oil agriculture have been a problem since what the 1990s yeah long time 30 years 25-30 years it's a big big challenge and traditionally we maybe used criminal law but then in 2012 we started using civil law and the colleagues who were involved in that PT Calista Alam case including Pabam Banjero from APB who's the fire expert presenting the science in 2012 people said oh that won't work can't be done and there were a lot of challenges then a lot of challenges now but it was done and it sent a very important message to oil palm companies to politicians to land owners to scientists to the public at large and I think we're in a similar situation now because that case in 2012 which was so rare in the last eight years we have seen at least 12 more cases just like that one so something that was impossible is now slowly becoming the norm as we learn how to present better cases as plaintiffs come forward as judges also learn and receive training and so my point is that this is part of a process and right now we're asking the question could this be done should it be done and if so what might it look like we don't know yet step by step step by step this is what Ronnie always tells me step by step while we are in this discussion please do check your Q&A in your screen please and then so you can directly respond the question ya Prof. Rosa ini ada pertanyaan apakah untuk biaya pengembalian satwa liar hidup termasuk rehabilitasi menjadi barang bukti yang suatu kasus dapat dimintakan dalam perkara pidananya kelebih ke perkara pidananya tapi mungkin nanti ya Prof. Rosa bisa kalau misalnya menambahkan tidak hanya di pidananya gitu kalau hukuman di pidana itu apa sih kan hukuman penjara kurungan denda ya itu kan mungkin di dalam dendanya itu bisa ya di dalam apa tadi biaya rehabilitasi ya ya misalnya nanti satuannya harus dikembalikan lagi ke hutan kan butuh biaya juga itu oh ya kalau di kalau di pidana saya kira bisa di perdata apa lagi bisa itu ya sebagai kerugian material ya masuk dalam kelompok kerugian material ya lalu ini ya ini pertanyaan kelihatannya agak khawatir ini melihat pembicaraan kita karena ini dari kelihatannya pengalola taman nasional apakah gugatan perdata dapat diterapkan kepada si pemilik kawasan tanpa sakwa itu dibunuh jadi misalnya ada serta taman nasional kemudian ada sebutlah perdagangan satwa atau ya apa namanya perburuan satwa gitu apakah kemudian gugatan perdata dimungkinkan terhadap si pengalola yang mungkin dianggap lalai melindungi ya mungkin mungkin ya kalau sebetulnya kan kalau pengelola itu kalau di KUH perdata itu dikenal ada istilah dia harus menjaga sebagai bapak rumah tangga yang baik ya kalau dia lalai dia tidak menjaga itu kemudian satuannya diambil orang kemudian diperdagangkan diperdagangkan dia bisa menjadi turut tergugat kalau bisa dibuktikan bahwa dia lalai saya jadi saya mencari di sini beberapa pertanyaan saya lihat dari Syirah Dan dia tanya tentang effort dan waktu yang kasus seperti ini akan makan. Dan apakah gugatan perdata akan strategis? Karena pasti itu akan makan banyak waktu daripada kasus pidana. Dan itu benar. Kasus seperti ini tidak akan sering dipakai. Jika ada satu kasus jenis yang bukan diperhatikan, atau kasus kecil, mungkin ini part of someone's livelihood or a relatively small-scale wildlife case. Kita tidak akan menggunakan ini. Dan itu tidak akan menggunakan ini. a hammer to kill a nail to kill a snail excuse me yeah it's not proportional maybe the maybe the plaintiff is someone without resources maybe the plaintiff is a small-scale participant it wouldn't make sense uh however this and this is up to the discretion of of the plaintiff yeah if we decide that the case is worth our time and is big enough then this is the sort of tool that might be used now where would that be the case well a case of large-scale illegal wildlife trade many many animals or maybe you catch a kingpin in the illegal wildlife trade someone you know is a really important player then these are the sorts of tools that you might use there why because it's a it's a large case so you use a complex tool because otherwise that individual or that company might only face short imprisonment and a small fine that is all that allow number five allows us so if you catch a kingpin and use law number five even best case scenario the deterrent is very small so maybe you would look at using this in that case also if the case if the harm is very large then that's what a remedy is needed if only one pangolin is killed maybe you'll decide this takes up too much time but if it's a larger case maybe you'll decide the harm is merits it i think the other thing is to import is to recognize is that law sends signals not just to the perpetrator not just to the defendant lots and signals to all of this it sends signals to society about what is okay and what is not okay and so in that case we may decide that yes it's going to take time but the social signal that it is going to send is important enough that we do it and if we think about it in the public in my country in your country how when people see a case of illegal wildlife trade do they see just one or two animals and say oh feel bad you know i do this just you know you're harming one or two or do they actually recognize all of the types of harm that i listed in my slide my guess is for most people they only see the small harm they don't recognize all of the other causes once we start to use law just like in in palm oil cases it enters the public consciousness about wait a minute this is harming our reputation this is costing us money this is impacting our health this is impacting our ecosystem i think that it's important to recognize that that it may be strategic just because it sends a signal that's important to to broader society so we're using this maybe to prove a point but ultimately it's up to the plaintiff to decide how and when that effort and strategy is is worth it for them ya ma'am ya makasih Jacob ya ini ada dari udah ada masukan dari dari yuio Pak gunawan di bahwa memang tampaknya lagi tadi udah kita sebut bahwa mengedukasi apa namanya memberikan pemahaman kepada jaksa dan Hakim menjadi 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 tantangan ke depan kelihatannya nah pertanyaan ke ini ini Prof, dan saya coba gabungkan beberapa, ini soal menghitung ganti kerugiannya menghitung nilainya dan ini terutama karena di undang-undang sebutlah undang-undang konservasi itu ada batasannya juga dan bisa jadi batasan itu seperti yang diceritakan tadi juga tidak masuk karena cenderung kecil nah dalam konteks agar kemudian membuat semacam konsensus atau semacam konsensus kali ya di para hakim misalnya atau di peradilan apa yang menurut Prof Rosa bisa dilakukan sehingga kemudian perspektif memberikan nilai kepada hilangnya atau kerusakan lingkungan itu lebih masuk akal lebih mencerminkan nilai sebenarnya dengan profesor dan dokter ini kadang-kadang bahasa pun harus agak saintifik silahkan Prof sekali lagi sebetulnya yang penting adalah pemahaman bagi para penegak hukum terutama untuk hakim yang menentukan besarnya ganti lagi bahwa pemahaman betapa berharganya satwa liar yang dirindungi apalagi yang terancam punah bahwa nilainya itu tidak sebatas sebetulnya tidak sebatas berapa besarnya uang tapi lebih dari itu pemahaman yang seperti itu yang harus terus-menerus diberikan kepada para penegak hukum jadi kalau melihat badak tidak sekedar lihat badak binatang berapa kilo dagingnya bukan itu tetapi nilainya apa namanya ada value yang yang sebetulnya lebih tinggi nilainya dari sekedar segedar jumlah nominal uang gitu jadi jadi harusnya ada suatu pemahaman bahwa lingkungan hidup semuanya itu nilainya sangat tinggi karena itu kan untuk generasi yang akan datang tidak tidak sama dengan meja meja ini berapa sih harganya oh terdiri dari kayu kayu berapa harganya itu kan mudah ya untuk menentukan itu tapi untuk menentukan berapa sih harga seekor binatang itu tidak tidak hanya misalnya kita pergi ke pasar di menado yang jualan apa itu namanya binatang-binatang itu oh disana berapa harganya bukan bukan sekedar itu sebetulnya tapi ada ada suatu pemahaman bahwa itu adalah sangat sangat punya nilai yang yang tinggi tapi tapi mungkin ini perlu waktu ya perlu waktu bagi para hakim karena kadang-kadang orang melihat binatang kemudian bahkan kadang-kadang orang juga dalam kasus-kasus kecelakaan itu juga ganti ruginya tergantung tergantung pada kadang-kadang tergantung pada dimana dia berada ya itu bisa bisa berbeda-beda tergantung pada apa yang ada di dalam pikiran hakimnya ya mudah-mudahan ini menjawab tapi memang poinnya adalah bahwa menurut saya sih poinnya adalah bahwa memang perspektif nilai menilai itu mungkin perlu diperbanyak untuk didiskusikan atau disampaikan kepada para hakim terutama kalau perdata gitu ya Prof ya betul Jakob have something to add just something small you know and I agree you know Darmawan asks about how do we convince judges of the relationship between species and ecosystem absolutely we convince them by having discussions like this Indonesia is very special in that it has environmental training for its judges most most countries don't have this but we do and until now civil law for environmental harm was not part until recently was not part of the training and then it became part of the training and then it became part of the advanced training and until recently there was no training about the SL sekaran itu masuk also how many environmental law courses are there at Andalas at Ui at Jentara you know how environmental law is not a main focus of how we train our lawyers in Indonesia or in other countries it's only starting to become more and more of a focus where do judges come from well I think judges come from law schools so until we start to have conversations about this and introduce these types of concepts into our training you're right we're not going to convince judges and until there are cases to judge on how can we know what the judges are going to accept or not accept so I think that this is not a silver bullet it's not a quick fix because there is no quick fix in conservation it doesn't exist there was a question there was also a question about the IUCN standards specifically particularly not listed in the protected list yeah that's if we talk about law number five law number five as I understand it is quite restrictive you do not have a lot of flexibility as a legal practitioner yeah it's quite you feel trapped but law 32 is very broad and this is very common in environmental law of other countries that let's remember that law number five is very by comparison very old it has a I mean it has been it has a long history longer history than law number 32 I think in most countries environmental law is different than species conservation law and species conservation law has been around much much longer and environmental law was created essentially in order to address the types of challenges that we're talking about now how do we fix harm and not just one type of harm many types of harm so law number 32 like in other countries tends to list standards but it also says or other standards that are necessary in order to that because pollutants change over time right once upon a time carbon dioxide was not considered a pollutant we did not have greenhouse gas emission standards but then it emerged because we recognized that it was a pollutant so equally and then law is reformed right but also law includes provisions that says and new standards that emerge over time based on science and of course subject to the science being good and subject to the judge accepting the argument so in this case Padui in Riau is accurate that maybe IUCN standards have not been used but law 32 as I understand it as my colleagues in Indonesia explain is expansive enough so that we can make the argument that the science of the IUCN standard which is the globally accepted standard on these types of issues about species protection status and is quite transparent on its science could potentially be used will it be accepted or rejected I mean I don't know I'm not a legal practitioner but as far as I understand the law opens up the possibility for it being used but not necessarily not within the law five context I mean within the law 32 context prof. Prof. Tadi menarik kalau misalnya kita dan itu di resonansi oleh satu pertanyaan mengenai gagasan prof. Tadi mengenai peradilan lingkungan hidup kelihatannya dalam satu dua tahun ke depan itu kayaknya terlalu ini tapi kalau memang akan kesana dan memang harus kesana atau paling tidak ada kamar kamar lingkungan hidup sudah mulai ini belum terlalu formal tapi kesana tapi kira-kira memang sampai harus sebegitukah atau harus itu pilihannya prof atau bisa saja tidak perlu tapi misalnya silakan sebetulnya kalau di dalam perkara lingkungan hidup untuk yang sederhana saja mengenai apakah gugatan diajukan PMH perbuatan melawan hukum atau strict liability itu juga pengadilan kadang-kadang apa ya namanya kadang-kadang di satu sisi mengatakan strict liability tapi di sisi lain melawan hukum yang artinya kalau PMH itu kan harus dibuktikan kesalahannya kalau strict liability itu kan tidak harus dibuktikan kesalahannya itu itu saja untuk hal yang seperti itu itu kan kadang-kadang itu ada kesalahpahaman atau salah pengertian di dalam putusan-putusan pengadilan jadi alangkah baiknya kalau hakim-hakim itu itu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai lingkungan hidup lingkungan hidup itu kan kompleks tidak saja hanya pengetahuan hukum tetapi juga sains pengetahuan mengenai apa namanya satwa mengenai kehutanan mengenai konservasi begitu jadi menurut saya perlu ada pengadilan yang khusus mengadili lingkungan hidup dengan hakim-hakim yang handal yang punya pengetahuan sehingga dia dapat dia dapat menghargai apa arti itu lingkungan hidup dapat menilai dengan tepat mengenai berapa itu kerugian yang nyata misalnya tentang satwa liar jadi menurut saya perlu ada peradilan lingkungan hidup tapi saya tidak tahu itu kapan terjadi karena di mahkamah anggung itu saya kira tidak ada khusus dulu ada hakim yang sekarang sertifikasi lingkungan itu kan dimulai dari sebetulnya sejarah lingkungan hidup itu kan dimulai dari di Indonesia itu kan kasus Indorayon mengenai legal standing walhi kemudian ada tokoh-tokohnya disitu ada Prof Lotulom Almarhum kemudian sekarang siapa Pak Takdir kalau di UI ada sebetulnya ada Prof Andri nah itu yang mungkin mereka-mereka itu yang punya pengetahuan yang cukup mengenai lingkungan hidup itu bisa terus-menerus memberikan semacam pemahaman bukan kalau edukasi kayaknya terlalu ini karena sebetulnya semua juga sebetulnya semua punya pengetahuan namanya kalau sudah dari law school kan pastilah punya pengetahuan dari sekolah hukum seperti tadi disebutkan Pak Jakob itu kan pasti pengetahuan tinggal mau atau tidak untuk membaca lebih lanjut terima kasih terima kasih Prof memang kita bicara kadang-kadang memang kalau di peradilan kan bicaranya cuma satu spesies spesies manusia sekarang kita bicara memang multi spesies jadi memang lebih kompet ya Jacob ada mungkin nanti Prof juga bisa menambahkan jadi dulu kalau kami dulu waktu di telapak dulu ya saat itu kita sempat protes pada Taman Nasional Protected Area gitu seolah-olah yang lain gak protected jadi misalnya teman-teman saya ingat saya teman-teman IR kalau gak salah ada forgotten animal jadinya begitu ya nah dalam konteks memvaluasi ini apakah memang kita harus membatasi diri atau terbatas pada daftar-daftar dilindungi karena misalnya kejadian terakhir misalnya otoritas bahkan mengeluarkan kayu ulin misalnya dari daftar dilindungi jadi apakah apakah ini valuasi-valuasi ini memungkinkan juga kepada non non-kawasan dilindungi termasuk juga silahkan so you're asking about the difference in conservation value of species inside of protected areas and all those forgotten outside of the protected areas correct yeah and also the list of protected spaces and outside of the list so you know even 15 years ago 10 years ago people were focused on biodiversity inside protected areas and inside of primary intact forest virgin forest right there's no doubt that those types of sites of which Indonesia still has many fortunately are the most important priority and that is represented in law but increasingly what we have come to recognize is two things that even sites that are not pristine that are not perfect secondary forest sites that have been logged over have huge biodiversity value and the second thing is that most biodiversity not only Indonesia but also in other countries exists outside of protected areas we are the ones that make the designations of protected area biodiversity species trees animals do not know that we put the boundary there right so there's no doubt that there's a mismatch between the ecological realities and our approaches and that's natural it's imperfect it's also very difficult because we know for example that sometimes you know if you get a protected species and you hunt it inside of a protected area and they catch you inside of the protected area it's one issue but the minute you leave that protected area if they cannot prove that it came from inside the protected area that there become challenges with enforcement there's there's no doubt that there's that there's needs for reforms particularly when it comes to protected species lists that we need to make them separate from where the species came from a species is protected if it's a conservation priority species regardless of if it came from within this type of land or that type of land the question is about the conservation status of the species and that of course is where the protected species list comes in and I know that there's been a lot of efforts to reform that over years and it's a hugely difficult thing it's political it's scientific and of course reform in of itself takes a long time I think the priority though is for those of us working in ecology and conservation more broadly to do our best to communicate these types of concepts for example that protected species is different than protected areas which for many of us in this room this virtual room is very obvious but it's not necessarily obvious to everyone or to all practitioners so I think at least from my discipline from my background the thing that we need to do is really focus on how we communicate these core concepts very clearly to politicians to practitioners to police to judges in ways that are really clear and convincing based on the information we have available not a satisfactory answer I realize I don't think it's a simple problem to solve yeah tampaknya gagasan prokrosa soal peradilan khusus lingkungan hidup banyak di banyak direspon oleh ini chat banyak yang tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh termasuk juga ini banyak yang merespon bahwa ini perspektif baru soal penggunaan instrumen perdata nah tapi mungkin kita akan ada satu pertanyaan misalnya mengenai terenggiling bahwa oleh petani maafkan background saya oleh petani kadang dianggap sebagai hama atau makaka misalnya kera ekor panjang juga kadang dianggap sebagai hama atau bahkan kalau misalnya kasus beberapa minggu terakhir ada satu pulau di Mauritius kalau gak salah yang sekarang jadi melimpah tikus yang kemudian dia memakan burung-burung yang menjadikan pulau tak berpenghuni manusia ini jadi surga berkembang biak dan sekarang burung-burungnya justru terancam nah tampaknya memang jadi apa namanya jadi nilai yang mana dilindungi yang mana yang bernilai dan berapa nilainya ini tampaknya memang akan menjadi kata kunci dan akan menjadi tantangannya jadi lalu di masyarakat persepsi yang begini menurut proporsi termasuk di masyarakat peradilan apakah cukup dengan sains semata atau adakah misalnya rumus-rumus atau cara-cara yang membuat ini apakah misalnya kita kalau sains kadang-kadang cukup dengan simposium selesai tapi kan ini soal pemahaman proporsi punya pandangan mengenai tahapan lah paling enggak kita mulai what next apa yang harus kita lakukan mungkin Pak Jakob yang bisa menjawab itu kayaknya ahli terenggiling silahkan Jakob tapi nanti mengenai bagaimana untuk mendorong perbaikan di masyarakat hukum mungkin nanti saya berharap dari proporsan nanti Jakob can I can I get you to summarize the question for me sorry come to a consensus of how much we can value or we should value these creatures because sometimes in 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 some cases this species particular species seems like hama apa hama in in english kind of hama some species that eat your crops or some hama hama pest a pest yeah so you're asking about how to deal with wildlife that has impacts on farmers and so on no how to bring a consensus in 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 valuing in calculating the failure right so if I understand correctly I mean I think there is a strong desire to come up with something in terms of valuing wildlife that is very clear and direct like a price list and I understand that I understand that because these topics you know as we were saying multi-species it's very complex and so there's a desire to simplify in a way so that I just have to see oh pangolin tigayuta verapaykor langsung but it's important to recognize that complex problems rarely have simple solutions so there's a balance that idea of a price list I understand why we want it but I'm not convinced by it the reason I'm not convinced by it is that with these complex cases every situation might be very different maybe in one case the animals are alive the other case the animals are dead in one case the species is critically endangered and the other one is threatened a lesser category so coming up with a straightforward list is desirable but probably not going to meet our needs so how do we reach consensus I think the consensus needs to be around the approaches that we take rather than the number that we use number one number two I think it's by having more open conversations about these things I think some of the questions that have been thrown out today including some of the challenging ones including from Bang Dermawan saying wait a minute this isn't going to work because there are different areas of law I think this is exploratory and this is potentially a little bit different than what has been done before and the only way to do that is to have fervent debate and fervent discussion and testing now why is this interesting to us well if we keep on using the same legal instruments and the same conservation strategies that we have used for the past 20 years 30 years then we already know what the outcome will be there might be some small gains here and there but we're at a stage where we need to not just do the same thing over and it's an additional different strategy and so it's about being aggressive with there are ideas and exploring different innovation and also doing that in a way that doesn't just say conservationists do conservation lawyers do law economists do valuation NGOs do advocacy it's about thinking about how these things come together which is very very hard yeah si Jacob mengingatkan pada apa Einstein kalau gak salah insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results jadi kelihatannya memang kita perlu mempikir cara lain dan mudah-mudahan ini menginspirasi ke arah sana Prof Prof ya silahkan kepada tadi mendorong nilai tadi mendorong di masyarakat hukum tadi apa pertanyaannya bagaimana menginjeksi itu teknis sekali tapi bagaimana kalau tadi Jacob sudah mengarahkan bahwa diskursus memang harus diperbanyak ya Prof adalah berbagi tapi kemudian secara teknikalitis kira-kira teknik hukumnya ini kan ada hitung-hitungan nanti bagaimana menghitung nilai sebutlah willing mas to pay misalnya nilai pasar nilai pengelolaan berapa harganya jadi itu di apa kira-kira kalau yang kalau saya misalnya gini apa yang menjadi tantangan utamanya untuk membuat itu masuk dalam hitung-hitungan sebuah putusan misalnya atau sebuah gugatan karena kan angkanya akan luar biasa besar seolah-olah itu angka yang bombastis padahal karena memang selama ini kita gak pernah menghitung sebenarnya yang lain-lain kita hanya menghitung hutan itu hanya kayu padahal ketika kita nebang hutan itu seringkali banyak hal-hal lain yang sebenarnya kita rusak atau kita kira-kira apa tantangannya nanti kepada masyarakat hukum terutama pada sebuah gugatan perdata ini kan sebetulnya persoalan berapa besar ganti rugi yang layak layak menurut tentu saja selain penggugat juga semua pihak terutama saya teringat dulu ada putusan dulu sudah lama sekali itu putusan gedung ombo jadi putusan gedung ombo itu kan dimintakan ganti rugi hanya material hanya material saja si penggugat tidak minta ganti rugi material itu dulu kan gedung ombo masyarakat yang dipindahkan karena dibuat waduh jadi mereka harus pindah pindah kemudian mereka minta ganti rugi minta ganti rugi gugat ganti rugi ke pemerintah kemudian dirinci ganti ruginya itu apa saja jadi rumahnya tanahnya pohonnya semuanya kemudian mereka tidak minta ganti rugi material tapi kemudian hakim memutuskan bahwa adalah layak apabila mereka juga diberikan ganti rugi material karena di dalam setiap bugatan itu kan selalu ditutup dengan kata-kata ex aqua et bono yang mohon putusan yang seadil-adilnya jadi menurut hakim adalah adil apabila mereka diberikan juga ganti rugi material berupa kehilangan kesenangan hidup karena mereka harus pindah yang tadinya jadi petani kemudian harus jadi nelayan karena di pinggir waduh apa yang terjadi putusan itu kemudian di tingkat berikutnya itu dianulir dengan pertimbangan bahwa hakim telah memutuskan lebih dari yang dituntut kan mereka tidak minta ganti rugi material tapi kemudian diberikan ganti rugi material jadi itu ultra petita nah itu di satu itu dua-duanya hakim agung karena satu putusan kasasi satu putusan PK saya mau mengatakan bahwa di institusi yang sama makam agung itu bisa berbeda bisa berbeda yang satu berpihak pada Ekebono mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa adalah adil apabila juga diberikan ganti rugi material hakim yang satunya mengatakan bahwa oh tidak bisa karena di HIR itu tidak bisa hakim memutuskan lebih dari yang dituntut saya mau saya mau mengatakan bahwa untuk satu institusi sama-sama hakim agung itu pemahaman mengenai hitungan yang layak itu beda jadi dengan kata lain kita harus tidak henti-hentinya memberikan apa sih namanya bukan kalau kalau kita bilang pemahaman sepertinya tidak paham jadi memberi informasi mungkin ya memberikan informasi bagaimana menilai menilai suatu benda suatu benda yang tadi misalnya meja meja itu kan jelas tapi kalau misalnya lingkungan satwa itu kan bagaimana kita menghargai bagaimana kita memberikan nilai yang tinggi tidak segedar bunyi-bunyi misalnya rupiah berapa rupiah misalnya seperti di undang-undang nomor 5 ini kan ada 100 juta 20 juta sekian juta begitu jadi bagaimana tidak henti-hentinya selain juga memberikan pemahaman mengenai tadi ada sertifikasi lingkungan tapi juga ada ada pemahaman mengenai bagaimana menilai besarnya ganti rugi bagaimana jadi ada apa ya pedoman ya pedoman ada ada suatu pedoman mungkin kita nanti bisa buat pedoman misalnya terenggiling itu berapa begitu ya dengan melihat aspek beberapa aspek tadi atau badak misalnya berapa begitu tentu dengan pengertian layak karena Indonesia itu tidak mengenal punitive damages Indonesia tidak mengenal hukuman yang membuat jerak hukuman yang besar tidak mengenal itu hanya yang tadi saya katakan bahwa ada material ada imaterial ada kerugian yang nyata ada keuntungan yang seharusnya didapat kemudian imaterial mungkin di imaterial ini yang bisa tapi kalau di imaterial itu juga akan ekebono akan tergantung pada hakimnya karena selalu mohon putusan yang seadil adilnya jadi adil adil menurut hakim saya kira itu ya dan ada pertanyaan dari Pak Gel-Gel Dharma Putra bagaimana perhitungan kerugian negara pada pelanggaran hukum terhadap jenis satwa yang termasuk dalam appendix situs tapi tidak masuk satwa dilindungi atas sebaliknya listing on protected red list but not in atau di daftar dilindungi tapi tidak masuk satis gitu jadi again it's about how to calculate how and what kind of value or kind of detail that should be calculate Jacob so on the first point like Prof Rosa was saying about the judges are going to vary hugely I think it's also important to remember that 25 years ago there was debate about whether cigarettes caused lung cancer and in those first cases some judges believed the link they believed the science in other cases they didn't in some cases the science was presented in a very good way in other cases it wasn't in some cases the judges were smokers themselves and didn't want to believe the reality right but now we all accept that there is a link we all most of us accept that there is a link between certain types of pollutants and certain types of health outcomes in the same way there are maybe many judges and many colleagues who don't quite see the relationship removing endangered species and ecosystem but the science is there we understand these relationships better and better every day and just like cigarettes were 25 years ago biodiversity in the next five years will be the same thing those relationships that we're arguing about now we will not argue about in the future and I am 100% certain about it because this is what our research is on now am I going to be able to convince you am I going to be able to present the science in the right way these are challenges but this is part of the reason that we need to collaborate with lawyers because science argumentation is different than legal argumentation the question about CITES sorry I didn't entirely understand the question I'm sorry Fatima how how the state laws of spaces that listing in CITES 70s well I mean there's different and again this is new ground but state loss could be lost taxes if it is a species that can be legally traded and someone is stealing them illegally then it could be based on taxes it could be based on market value but it cannot only be taxes and market value it also has to be how do we repair the harm that has been caused stolen taxes absolutely that's that's pasty the nyata right that's very very clear lost market value if it's a species that's owned by the state that can be legally traded also quite clear but how if we lose a critically endangered individuals of critically endangered species what actions do we have to take to repair them if we do not ask the plaintiff to meet those costs then it would be the state or the NGOs that have to meet that cost it is a real though is we have to look at what are the actions that will be required into the future to restore that population and then to look at the cost from that side and I would argue that depending on who the plaintiff is if the plaintiff is an NGO or an individual or government it's going to change what types of elements of remedy you're calling for right but the case is to think about what happened in this case then who is the plaintiff what is the legal context in which we're operating and to start to build the case so one of the things that I've been contributing to from the environmental side but of course also collaborating with colleagues in Auriga and other institutions is trying to come up with a set of a guide for how these cases could be developed and my focus is very much on the science perspective of what we know and what we don't know and I suspect that as soon as a draft of that is available maybe we can share it with all of the participants here and we'll certainly make it and the objective there would be that we don't necessarily know how to do this so maybe someone in the audience has some good ideas feedback some comments and equally maybe some people in the audience are interested in being perspective plaintiffs of things that they can develop themselves using what we understand from the science and other colleagues understand from law iya dari peserta saya melihat ada yang resen Pak Sarjono Talks silakan Pak kalau ada pertanyaan yang mau diajukan Pak Sarjono Halo 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 Nggak jadi kelihatannya jangan-jangan beliau sudah ini unmute ya silakan Halo oh tidak ya tadi Jacob sudah menyebutkan bahwa ini kita tinggal sembilan menit Jacob sudah menyebutkan bahwa memang kami sedang menyiapkan satu usulan panduan mungkin terlalu tinggi gitu tapi usulan cara ya untuk sementara guidance untuk menghitung valuasi yang bisa dipakai untuk kehilangan atau kerugian lingkungan seperti ini terutama kasus TSL tumbuhan satwa dilindungi illegal life trade kadang-kadang bahasa Inggris lebih mudah nah dan ini akan kami kami diskusikan akan kami sampaikan dan ini kita sama dengan otoritas terkait akan kami kami diskusikan termasuk otoritas di peradilan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi menjadi apa namanya menjadi referensi dan kami memang berencana untuk mengujinya jadi sebagai ujian pertama seringkali akan gagal jadi kami memang sudah menyiapkan diri untuk gagal jadi tapi kami yakin bahwa sesudah itu akan ada janganlah janganlah harus bisa oh gitu ya Prof nah pertanyaannya lebih ke situ Prof kalau tadi Jacob aplentif penggugat segala macam dimungkinkan kak warga negara biasa gitu atau masyarakat sipil untuk mengajukan menjadi plaintiff pada kasus-kasus seperti ini Prof siapa saja yang akan bisa menjadi plaintiff pada kasus-kasus IWT Illegal Wildlife Trade atau TSL tadi di slide Prof sebenarnya sudah ada tapi barangkali kadang-kadang ditanyakan itu lebih ini Prof Tadi kan siapa yang bisa menjadi penggugat di slide pertama itu kan itu sebetulnya yang penting ya siapa yang penggugat dan siapa tergugat ya kan nah kalau siapa penggugat itu kan bisa orang ya non-badan hukum kemudian badan hukum terus bisa organisasi lingkungan bisa warga negara citizen suit ya kemudian bisa masyarakat melalui gugatan perwakilan ya kemudian bisa juga pemerintah yang mengugat nah yang lebih penting sebetulnya menentukan siapa tergugatnya karena dia yang akan dibebani pembayaran ganti rugi ya kan nah seringkali kan salah gugat salah gugat misalnya yang digugat adalah misalnya apa sih biasanya kan kalau kalau mafia mafia ya atau apa itu kan sebetulnya ada orang yang di belakangnya gitu kan ada orang yang di belakangnya tapi itu itu biasanya tidak terjangkau hukum ya nah biasanya masyarakat kecil justru yang digugat ya gak bisa bayar ganti rugi misalnya jadi memang sebelum mengajukan gugatan kita harus riset dulu sebetulnya siapa tergugatnya yang benar-benar tergugatnya ya yang untuk membayar ganti ruginya jadi singkatnya siapa sih sebetulnya dalangnya ya apakah ada semacam mafia atau ada ada aktor intelektualnya ya gitu jadi jadi ya tentu siapa yang menggugat itu penting juga penting juga siapa yang digugat ya saya kira itu dulu kalau kasus di Indonesia Prof mungkin bisa jadi kita udah punya presiden bahwa gugatan itu berhasil kasus Kalista misalnya ya dan tadi yang dicontoh yang dikasih Jacob adalah bahkan juga ada gugatan yang nanti kemudian berimplikasi pada ganti kerugian yang diserahkan kepada nelayan misalnya jadi kita bisa menambahkan atau memasukkan unsur kepada terdampak masyarakat terdampak sebagai misalnya gitu nah cuman pada kasus Indonesia ketika kita misalnya masuk ke kasus Kalista Alam di Aceh justru eksekusinya yang sudah ada putusannya eksekusinya gak ada atau sampai sekarang kita masih dan kita bagaimana melembagakan si pengeksekusi putusan karena sampai sekarang kita itu masih DMA jadi hakim kita hakim sudah lah kita bebani untuk memutuskan hakim pula yang kita harapkan untuk menjadi mengeksekusi kan kira-kira itu yang terjadi apakah kemungkinan kita perlu ada satu lembaga khusus yang menangani eksekusi dan kemudian memastikan eksekusi itu terjadi dan benar kepada karena kadang-kadang gini kita eksekusinya kasusnya adalah soal kejahatan tapi uangnya itu masuk ke negara negara tidak mengembalikan ke hutan malah dipakai untuk yang lain-lain nah ini silahkan Prof memang persoalan yang paling pelik adalah pelaksanaan putusan putusannya sendiri sudah ada pelaksanaan putusan ini secara hukum itu bisa ada berbagai upaya ada perlawanan terhadap eksekusi ada bantahan ada derden verset bantahan pihak ketiga itu yang secara hukum nah jadi lama lagi kalau sampai ada perlawanan pihak ketiga yang diterima itu otomatis penangguhan eksekusi juga ada ya ada jadi perlawanan terhadap perlawanan terhadap putusan perlawanan pihak ketiga misalnya itu kan akan diperiksa sebagaimana gugatan diperiksa jadi lama lagi nah itu yang dimungkinkan secara hukum ya kemudian kendala yang kedua itu lamanya eksekusi ya karena eksekusi itu kan diserahkan kepada jurusita ya lebih banyak jurusita yang 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 melaksanakan eksekusi ya yang 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 melaksanaan putusan ya kan nah upayanya apa upayanya ya terus-menerus untuk meminta supaya eksekusi dapat dipaksakan sebetulnya kan putusan itu intinya adalah suatu peristiwa suatu kewajiban ya yang timbul dari putusan yang dapat dipaksakan secara hukum ya harusnya itu dapat dipaksakan secara hukum tapi kan seringkali itu ada ada apa ya ada ada hambatan-hambatan lah baik yang hambatan yang dimungkinkan secara hukum maupun hambatan yang dan lain-lain gitu ya jadi ya harusnya sih secara sukarela dilaksanakan ya saya kira itu tapi kebetulan jadi saya jadi terikat pada satu diskusi dengan Bapak-Bapak di Mahkamah Agung menurut Prof Rosa sudah saja kita punya satu lembaga khusus yang fokus pada eksekusi atau eksekusi putusan ya saya kira perlu ya karena yang tadi saya katakan sekarang ini kan pelaksanaan putusan kemudian jurusita ya kan ya kan misalnya jurusita nah alangkah baiknya kalau ada ada apa ya dalam sistem ada di peradilan itu ada yang khusus menangani pelaksanaan putusan bagian eksekusi gitu lah ya yang kita bisa dengan mudah mengontrol gitu masyarakat untuk melayani masyarakat jadi tidak hanya menang di atas kertas apalagi ini kan nilainya biasanya akan besar jadi kita kita misalnya ingat kasus Neumon yang meski tidak tidak ini juga tidak menang juga seringkali nilai ini besar dan perlawanannya juga biasanya tidak sederhana dan panjang kalisita pun beberapa kali misalnya perlawanan berikutnya jadi memang akan waktu kita sudah di 4 01 jadi sudah lewat tampaknya kita sudah tiba pada penghujung ada final say Jacob tidak hanya terima kasih kepada Prof. Rosa dan kepada Anda Pak Timur dan Ariga dan kepada kolega yang telah mendengar dan meminta banyak pertanyaan ini ini sangat menarik dan menarik Indonesia sudah menunjukkan sebagai pemimpin dunia dalam hal ini sebenarnya saya rasa banyak orang tidak mengenai itu jadi sangat menarik untuk belajar lebih dan menjelaskan masalah dalam konteks Indonesia yang saya menjelaskan banyak pemimpin dan inovasi dalam bagaimana lawan tersebut bisa diperlukan dan saya rasa banyak pelajaran untuk kita belajar dan juga banyak peluang banyak menjelaskan jadi terima kasih terima kasih Jacob Prof. Rosa ada? saya juga terima kasih untuk Pak Timir kemudian untuk Pak Jacob luar biasa hebat Pak Jacob ini bahasa Indonesia bagus pengetahuan mengenai Indonesia juga bagus senang sekali sudah bertemu Pak Jacob terima kasih saya sudah diundang di diskusi yang menarik ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terima kasih terima kasih Prof terima kasih Jacob saya melihat peserta dari pertama sampai ini adanya bertambah bukan menurun jadi tampaknya memang temanya apa namanya temanya menarik bagi apa namanya peserta dan oh iya sebelumnya saya harus memberikan klarifikasi karena tampaknya ada meski bukan kami sebarkan tapi tampaknya ada flyer yang memunculkan Nikolas Saputra jadi saya harus menyampaikan permohonan maha kepada Nikolas meski bukan kami yang menyebarkan tapi memang beliau tidak bisa karena ada di daerah yang relatif tidak aman kalau dia ke kota jadi dan tapi kemudian kami tidak pernah mengirimkan yang flyer yang ada nama beliau jadi dari awal ketika kami publis sudah proprosa dan Cikob tapi apapun mungkin Niko tidak nyaman di sana jadi terima kasih Niko maaf ya dan ya dan tampaknya ini inspirasional menarik dan ini peluang-peluangnya terbaca peluang caranya dan peluang cara dan peluang topik yang akan dikembangkan dan ini menantang dan menjadi penting bagi Indonesia ke depan dan sebagaimana tadi sudah disampaikan kami di program ini juga akan mendelanjut ini dengan serangkaian termasuk tadi akan mengeluarkan semacam referensi atau panduan yang kemudian nanti juga bersama jaringan masyarakat sipil dan kerjasama dengan otoritas juga di beberapa provinsi tadi Cikob sudah menyebut satu provinsi mungkin kami juga akan menguji penghitungan ini pada gugatan perdata jadi pohon bantuan Bapak Ibu sekalian mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih hijau lebih ramah lingkungan karena itu semua untuk kepentingan kita bukan untuk kepentingan satu hanya semata jadi terima kasih wabillahi tawfiw al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian selamat sore selamat pagi selamat pagi selamat pagi silahkan lif atau organizer selamat pagi selamat pagi Terima kasih.